Kita dapat hadir pada upacara memperingati hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta upacara yang saya banggakan, TNI telah hadir menjalankan amanah sebagai garda terdepan sekaligus ganteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia selama 78 tahun. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan sumpah darah telah berhasil diatasi dengan baik. Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei di tanah air, TNI telah mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasinya, loyalitas, dan profesionalismenya yang telah ditujukan bawah ini. Terlepas dari kepercayaan masyarakat dan prestasi yang telah kita raih, TNI tidak boleh terlema, karena beragam tantangan yang sedang dan akan kita hadapi, tidaklah ringan. Setelah pandemi COVID-19 merda, dunia saat ini sedang berusaha memulihkan diri dari krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Situasi geopolotik dan ekonomi juga dipenuhi dengan ketidakpastian akibat konflik krisis berbagai belahan dunia. Di renggut nasional, beragam potensi ancaman juga semakin kompleks. Untuk itu, momentum ulang tahun ke-78 TNI harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk berbenah, demi menunjukkan TNI yang profesional, modern, dan tanggung. Para peserta pacara yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI, pada tahun 2023 ini, untuk gampang Pemang TNI Patron NKNI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju, yang mengandung makna bahwa sesuatu TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dalam mengawal demokrasi untuk merujukkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera. Tema ini kita angkat karena salah satu tantangan besar dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam waktu dekat ini adalah Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, di mana akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta Pemilihan Umum Serentak 548 daerah, yaitu pada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota matiak. Pelancaran dan kesuksesan anggota, Pemilihan Umum Serentak, akan sangat menguntungkan perjalanan ke depan bangsa dan negara ke depan. Untuk menikmati kondisi tersebut, para pelajar TNI dituntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika perkembangan situasi bangsa. PEMI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 berlangsung dengan amas, gamae, dan sejuk. Para peserta upacara yang berbahagia menghadapi spektrum anggaman ke depan yang semakin luar dan komplek tidak terlepas dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu perkembangan teknologi dan sistem pertahanan negara yang akan hadir dan terus meningkatkan kapabilitas pertahanan yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini sehingga PEMI dapat menjadi kekuatan pertahanan negara yang modern dan mampu berperang aktif serta memiliki daya getar yang tinggi di lingkungan strategis, regional, maupun global. PEMI terus melakukan adopsi inovasi rekayasa teknologi mutakhir, pemberdayaan industri pertahanan global dengan memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri bukan berkapenya postur TNI yang diharapkan. Selain itu, penguatan budaya strategi Presiden TNI harus tetap menjadi pagar serta fondasi utama dalam pertahanan, yaitu TNI yang semakin profesional dan menunggal dengan rakyat sebagai bentuk perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, defense system, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan gedaukan negara, melindungi sejenak bangsa dan menjaga ketua negara kesatuan Republik Indonesia. Para peserta upacara yang berbicara...